5 kawanan pelaku ganjal ATM beraksi di Bogor, 2 berhasil diringkus dan dihadiahi timah panas. Satreskrim Polresta Bogor kota meringkus 2 kawanan pelaku ganjal ATM, yang kerap beraksi di kota Bogor, bahkan para pelaku ini kerap menyasar korbannya yang merupakan seorang mahasiswi yang sedang melakukan transaksi di ATM. Pelaku yang berjumlah 5 orang ini, 3 diantaranya berhasil kabur dan masih dalam pengejaran Satreskrim Polresta Bogor kota. Beginilah aksi kawanan para pelaku pencurian uang dengan modus ganjal ATM, di sebuah mesin ATM yang berada di Jalan Lodaya, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, terlihat satu orang pelaku ganjal ATM, melakukan pembongkaran terhadap mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang diganjal milik korbannya oleh pelaku, aksi itu pun terekam CCTV. Setiap melakukan aksinya, pelaku sengaja mengganjal lubang kartu ATM dengan lem besi, hingga kartu ATM milik korbannya pun tidak dapat keluar, alih-alih menolong korbannya, para pelaku pun berusaha menghafalkan pin kartu ATM korbannya. Saat korbannya pergi, satu orang pelaku pun beraksi dengan mencongkel mesin ATM, dengan mengambil kartu ATM milik korbannya. Menurut Kasatreskrim Polresta Bogor kota Kompol Lutfi Olot, mengatakan para pelaku ini berjumlah lima orang, berinisial APHS SSMN, serta KT, dua diantarnya berhasil ditangkap, namun tiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti lem besi, hingga pisau kater, serta sejumlah kartu ATM. Di hadapan polisi, para pelaku ini menjelaskan, memiliki peran masing-masing, setiap menjalankan aksinya, mulai dari berperan mengganjal ATM, membantu korban mengintip pin ATM, hingga mengambil uang korbannya. Dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku ini kerap mendapatkan uang hingga puluhan juta rupiah, uang hasil kejahatan tersebut dibelikan emas, dan dibagikan merata kepada pelakunya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara lima tahun. Untuk menyampaikan terkait dengan perkara ganjal ATM, yang mana di wilayah kota Bogor sempat terjadi beberapa kali, dari hasil penyelidikan, memang kedua pelaku ini sudah menjadi target operasi kami, yang mana kami sudah menelusuri hingga sampai ke wilayah Cipinok, dan sudah nampak wajah pelaku. Namun, pada saat kemarin kejadian di wilayah IPB, Barang Asiang, mereka berhasil diamankan terlebih dahulu oleh korban, dibantu dengan agota patroli lantas yang sedang melintas, kemudian dibawa ke Satrasin Koresa Bogor Kota. Dari keterangan kedua pelaku ini, mereka sudah mengaku bahwa mereka ini merupakan kelopok Kalembang, yang mana terdiri dari lima komplotan, lima orang, dan tiga ini masih DBO, sedang kita lawan konejaran, dibantu oleh salah satu orang asli, orang Bogor. Jadi keempat lainnya orang Kalembang, satu orang Bogor. Modusnya adalah, mereka pura-pura membantu kepada korban, yang seolah-olah ATM-nya sudah disiapkan agar tertarik di ATM. Kemudian dengan bujuk layu, mereka menukar ATM milik korban, dengan ATM yang surpat, yang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Kemudian disuruh untuk memasukkan pin ke dalam mesin ATM, yang mana ada peran pelaku lainnya, untuk mengintip dan menghafal pin tersebut. Setelah dihafal, kemudian ATM milik korban berhasil diserah terimakan kepada pelaku lain, maka langsung dikuras saat itu juga, menggunakan pin yang sudah dihafal dan diaintip, dari komplokan ini. Dari hasil pengambilan uang tersebut, mereka juga melakukan pembelian, emas di wilayah Cibinong, yang mana CCTV tersebut juga sudah kita peroleh, sebagai alat bukti kami, menetapkan kedua pelaku ini sebagai tersangka. Atas aksinya, kita tetapkan mereka sebagai tersangka, melanggar pasal 362, dengan acaman 5 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief melaporkan. Terima kasih telah menonton!